Personel Provos Polres Jakarta Timur mengaku diperas oleh sesama anggota polisi saat mengurus dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Korban mengaku diminta uang 100 juta rupiah untuk pengurusan kasus. Madih, anggota Provos Polres Jakarta Timur mengaku kecewa dengan oknum sesama polisi di institusinya. Pasalnya saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya, dirinya justru diminta uang sokokan oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya sebesar 100 juta rupiah. Madih tetap akan memperjuangkan lahan orang tuanya dan siap dengan konsekuensi jika harus dipecat dari anggota kepolisian. Sebelumnya sebuah video memperlihatkan seorang anggota polri bernama Bribka Madih yang menggunakan seragam kepolisian membuat pengakuan mengejutkan. Anggota Provos Polsek Jati Negara itu mengaku merasa kecewa karena sebagai anggota kepolisian malah dimintai uang saat membuat laporan di Polda Metro Jaya. Dalam video tersebut, Bribka Madih mengaku dimintai uang sebesar 100 juta rupiah dan sebidang tanah seluas seribu meter agar laporannya bisa diproses. Adapun pengakuan Bribka Madih tersebut kemudian viral setelah diunggah di media sosial. Bribka Madih melapor ke Polda Metro Jaya terkait kasus penerobotan lahan milik orang tuanya yang diduga dilakukan oleh salah satu pengembang perumahan. Dalam laporannya, Bribka Madih ingin mengembalikan hak tanah orang tuanya digirik nomor C815 dan C191 yang berada di Jalan Bulat Tinggi Raya, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Sebab tanah milik orang tuanya tersebut diduga telah diserobot oleh pengembang perumahan tersebut. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!